Oke sahabat dari Kosmo, kebetulan saya lagi liput di daerah sini, di daerah Bekasi, di daerah Bekasi saya tadi udah ngeliput di Irigasi. Di Irigasi tadi keadaannya memang lumayan tinggi, kali Bekasinya juga tinggi, kemudian juga ke Bekasi Utara, lumayan juga banyak banjir. Dari jalan karting di banjir, di Jatimulia juga saya tadi udah survei banjir, dan ini kebetulan di Perlumnas 2 Bekasi. Jadi sahabat dari Kosmo itu salah satunya adalah ini ada sampah-sampah penyebab dari banjir-banjir ini, makanya bukan sampah yang disalahkan, tetapi orang-orangnya yang membuang sampah yang harusnya disalahkan. Karena kali sudah kecil sampah dibuang sembarangan, ini adalah menimbulkan banjir yang ada di sekitar sini, banjirnya lumayan besar, lumayan lah kalau-kalau untuk keluarga yang ada di sini mengganggu kesehariannya masing-masing. Ya, Pak di sini banjir jadi kapan Pak? Jam berapa? Kalau tahu? Jam setengah empat Pak, naik Pak air Pak. Jam setengah empat, kalau Bapak asli sini ya Pak ya? Ya saya asli, Jawa tapi saya... Tinggal di daerah sini ya, tinggal di daerah sini. Ini sekarang dengan tanggal 1, gedean tanggal 1 apa sekarang ini? Yang tanggal 1 kemarin ini? Oh gedean tanggal 1? Tanggal 1. Ini masih-masih lumayan ya? Masih rendah. Tetap rendah ya? Tetapi ini memang benar ya Pak banyak-banyak sampah seperti ini ya? Yang kalau ngalir gini ya? Ya ini karena banjir aja Pak. Ini sampah-sampah yang... Yang dari luar ya? Yang tersumbat-sumbat di pinggir-pinggir jadi tanyut ke tengah gitu Pak. Ya, dan ini ke dalam itu komplek apa? Kejaksaan ya? Kejaksaan, gunung gede raya, termai, segala macam. Oh itu juga banjir ya? Terendam semua. Itu tadi sudah berapa tingginya? Kalau tempat manjikan saya dalam rumah sekitar 30 cm-an. 30 cm itu rumah masih kecil? Itu di geradana, tapi kalau di sini sudah segini. Oh gitu. Beda-beda soalnya Pak kedalamannya. Iya betul-betul. Masih tinggi sih ya Pak. Iya. Masih segini aja. Tapi memang sering ya Pak ya? Enggak. Baru kali ini ya. Baru kali-kali ini ya. Yang parah. Parah-parahnya ya. Oke, oke. Ya Pak, makasih Pak. Sahabat dari Cosmo, kebetulan memang kita ngobrol sebentar dengan warga yang ada di sini. Memang apa namanya banjir-banjir ini ada beberapa tahun ini. Kalau nggak salah banjirnya ya. Dulu-dulu enggak, enggak banjir seperti ini. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk sahabat dari Cosmo. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan juga tolong di-share bahwa...